Lelaki tua ini melukai jarinya dengan mata pancing, lalu dia menculupkan tangannya dan meneteskan darahnya ke air laut. Putri Duyung sedang berenang di laut, segera dia mencium bau darah. Putri Duyung perlahan muncul ke permukaan, dia memperlihatkan lubang di lehernya. Pita suaranya nampak lubang membuka dan menutup. Putri Duyung menyanyikan lagu yang indah, lelaki tua itu menatapnya seolah terpesona oleh lagunya. Saat dia bernyanyi, Putri Duyung perlahan mendekati perahu. Lelaki tua itu tersenyum dan mengulurkan tangannya ke Putri Duyung. Putri Duyung memegang tangannya. Setelah itu tangan lelaki tua itu mengangkatnya, tidak ingin mengulur waktu lelaki itu memukul keras kepala Putri Duyung itu. Putri Duyung itu langsung berpura-pura mati. Laki-laki tua itu buru-buru menyeretnya ke atas perahu. Lelaki tua itu begitu senang melihat buntut ikan di tubuh bagian bawahnya, lalu dia mengangkat tongkat lagi dan memukul Putri Duyung. Di malam hari, lelaki tua itu menggunakan dahan untuk membuka tutup pot. Di dalamnya ada panci besar berisi sup ikan lezat. Di belakangnya digantung ada buntut ikan.